Ini akan mau didikin berdampak terhadap penyamanan dan pelayanan yang optimal melakukan orang lain oleh kita. Oleh karena itu, jadi biar dipindahkan untuk semua orang lainnya, petugas-petugas yang akan melaksanakan tugas di bagian seratus yang kita digunakan. Nah, pusat informasi dan pelayanan terpadu ini bisa dimaktifkan kemarin. Yang kedua, ini juga bisa juga ingin diganti agar tamu-tamu kita yang biasanya yang lalu-lalu kembali. Ini juga kita coba atur sedemikian rupa sehingga dengan tidak mengurang akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan kita. Tetapi kita juga tidak merasa terganggu di dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas kita. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan ini di satu sisi kita memberikan pelayanan yang terbaik. Di sisi lain, kita juga harus merasanya aman di dalam pekerjaan. Oleh karena itu, tentu tamu-tamu kalau bisa, apa namanya, dia kondisi, apa itu, buku tamu. Kalau memungkinkan diberikan, apa itu, semua tamu yang akan masuk ke dalam, ada identitasnya. Ada identitasnya, ada identitasnya, ada identitasnya. Semua tamu harus melalui satu pintu dan tentu terkontrol dengan baik. Tentu juga dengan tidak mengurangi akses masyarakat yang ingin mendapatkan layanan di kantor kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, yang berikutnya adalah kita sekarang ini sedang mempersiapkan penerimaan peserta didit baru. Saya ingin menjelaskan di sini secara singkat, karena Bapak-Ibu pasti di tengah-tengah lingkungan rumahnya ada masyarakat yang mau bertanya. Karena Bapak-Ibu tahu bahwa bekerja di Dinas Pendidikan. Tahun ini kita mulai melaksanakan BPDB online atau dalam jaringan, itu rencananya tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli dengan dua jalur besar, jalur zonasi dan non-zonasi. Di jalur zonasi ada tiga jalur, dan di jalur non-zonasi ada dua sub-jalur. Di zonasi itu ada yang namanya jalur domisili atau zonasi utama. Itu yang paling banyak, itu 77%. Kenapa ini porsi domisili atau zonasi utama ini lebih besar? Karena diharapkan semua siswa sekolah di dekat dengan rumahnya. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi penilaian atau dikotomi sekolah unggulan dengan sekolah tidak unggulan. Semua sekolah sama. Sehingga diyakinkan kepada masyarakat bahwa di mana-mana sekolah sama. Di dekat rumahnya juga lebih bagus dibanding dengan yang jauhnya. Makanya 77%. Untuk SD, untuk SD itu usia 7 tahun. 7 tahun, 7 tahun itu sudah wajib. Wajib sekolah dia. Tidak ada, tidak harus lagi mengikuti seleksi. Pokoknya kalau dia sudah 7 tahun, pilih memang sekolah yang dekat rumahnya, pasti diterima. Kemudian, kalau dia 6,5 itu mungkin dia akan berkompetisi berdasarkan usia dan zona. Dan jarak. Mulai masuk di bawah 6 tahun, tetapi itu harus ada rekomendasi dari psikolog. Bahwa yang bersangkutan atau anak yang bersangkutan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Kalau tidak memiliki kecerdasan bakat istimewa, saya tanggungkan mikir dulu, 1 tahun nanti. Tahun berikut baru dia sekolah. Makanya, kedepan nanti, TK itu tidak boleh menerbitkan sebelum berusia 6, 6 tahun, 10 bulan atau 6 tahun, 12 bulan. Baru dia menamatkan. Sebaiknya begitu, supaya begitu tamat, jangan TK menamatkan di usia 5,9 tahun. Masalah lagi, karena orang tuanya pasti menjadi risau lagi. Anaknya sudah tamat TK, tapi belum masuk SD. Salahnya siapa? Salahnya orang tua juga terlalu cepat disekolahkan. Tidak maafkan juga di kelompok bermain 3 tahun. Karena anak-anak, biasanya orang tua mengatakan bosan. Tidak, karena anak-anak selama itu kelompok bermain tidak akan bosan. Itu satu. Yang kedua, jalur prasejahtera. Jalur prasejahtera, ini masuk dalam zonasi juga. Ini sepuluh persen. Sepuluh persen. Kemudian, jalur inklusi atau berkebosongan khusus, itu tiga persen. Selanjutnya, di jalur non zonasi, ada dua. Jalur prestasi dan jalur anak dari luar daerah. Jadi anak-anak yang ada di luar, dari luar daerah, dia berkompetisi mengisi yang 5% di jalur non zonasi. Untuk jalur prestasi dan jalur luar daerah, itu lebih awal menerima. kalau tidak salah tanggal 2 sampai dengan tanggal 4. Kemudian jalur zonasi itu nanti tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 atau 12. Nah, ini teknis dan ajuknis BPDB kita tahun ini. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita nanti kalau ada masyarakat di sekitar rumah kita yang ingin bertanya, sampaikan bahwa tahun ini BPDB berbasis zonasi. Baik itu BPDB melalui jalur jaring atau dalam jaringan maupun melalui jalur luring di luar jaringan.